Kembali lagi di channel Iputudirga Kali ini kita akan belajar menulis Aksara Bali lagi Hari ini kita akan belajar cara membuat Aksara yang ke-11 Aksara yang ke-11 adalah Kita pulang lagi H, Nacara, K, Datasawala Nah, yang ke-11 ini adalah Ma Nah, Aksara-nya adalah Ma Aksara-ma Aksara yang ke-11 dalam Aksara-wianjana Nah, bentuk dari Aksara-ma ini adalah seperti ini Nah, ini bentuknya Kemudian, cara menulis Atau cara mudahnya, kalian bisa ikuti Seperti ini Kita buat dulu Oke, angkat tiga Tapi kebalik Kalau tiga biasa kan ke sini Angkat tiga kebalik Kemudian Ditambah dengan N Nah, kita tambah lagi Nah, ada kayak gininya nanti Nanti, sehingga nanti jadinya Kita bikin angkat tiga dulu Kemudian N Nah, sudah jadi Sangat mudah Jika kalian mau nyoba Coba-coba terus sampai bisa Nah, praktek nulisnya Kita Buat dulu satu persatu Kita buat Nah, boleh ini duluan Boleh ini Nah, terserah Kalau saya sih biasanya Gininya dulu Nah, kita buat dulu yang pertama Ma yang pertama Dan Angkat tiga N Nah, kita buat lagi Angkat tiga kebalik N Kita buat lagi Angkat tiga kebalik N Nah, sampai tangan kalian lentur Membuatnya Angkat tiga Kebalik N Kita coba lagi Angkat tiga kebalik N Kita coba lagi Angkat tiga kebalik N Nah, lagi satu Angkat tiga kebalik N Nah, seperti ini Biar tangannya lentur Dalam membuat Aksaroma Kemudian kita belajar Menulis Aksaroma Di dalam sebuah Kata Misalnya ada kata Yang pertama Anggaplah Lama Ada kata lama Mungkin nanti Mau diubah Menggunakan Aksaroma Kembali Nanti jadinya Seperti ini Kita bikin dulu La Nah, ini La sudah pernah Dibahas Sebelum Aksaroma Itu Aksaroma Kemudian Ma Ketiga kebalik N Nah, ini sudah Kemudian Kata yang kedua Misalnya Mare Nah Mare ini Masa Bali Artinya baru Kalau sudah A di belakang Ini Ingat ini A di belakang Dibaca E Misalnya ini Mare Kita bikin dulu Ma Tiga kebalik N Kemudian Aksarora 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 Juga sudah pernah Dibahas Kemudian Kemudian yang kata selanjutnya bisa apalagi Misalnya Dhamma Dha juga sudah pernah dibahas Silahkan kalian cari di channel ini Aksa Redha maksudnya Kita buat dulu Dha Kemudian Aksa Rema Nah sudah jadi Kita coba lagi sampai 5 contoh Misalnya kata Apa lagi Maya Kita bikin Maya Seperti ini Lagi satu Misalnya contohnya Apa ya Sama Misalnya ada kata sama Mau dibahas pakai Aksar Bali jadi seperti ini Kita bikin sah dulu Sah juga sudah pernah dibahas Silahkan kalian baca-baca lagi Inilah cara Mudah menulis Aksar Rema Aksar yang ke sebelah Saya ulang lagi Nama Aksar ini adalah Aksar Rema Kemudian Bentuknya seperti ini Kemudian cara menulisnya Kita buat angka 3 kebalik Nah kemudian tambahkan ini Atau ini dulu dibuat boleh Ini 2 Ini juga boleh Terserah kalian bagaimana gampangnya Kemudian praktek nulisnya sudah Juga kita buat Kita membuat Aksar Rema 1 2 3 4 5 Nah kita sudah membuat 7 Aksar Rema Contohnya juga sudah kita buat Ada 1 2 3 4 5 Semoga video ini Bisa membantu kalian yang baru Pertama kali belajar menulis Aksar Rema Khususnya Aksar Rema ini Nah Untuk video kali ini Saya rasa cukup sekian dulu Jangan lupa subscribe channel ini Follow akun Instagram Dan baca-baca artikelnya disini Nah sampai jumpa lagi di channel-channel Eh channel maksudnya Video maksudnya Video-video saya berikutnya Sampai jumpa dan terima kasih